Terima kasih telah menonton Terbatasnya penerbangan langsung ke Palu Mengharuskan saya transit di Gorontalo Sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah Saya tiba di Palu Dan langsung menyaksikan dampak gempa bumi Yang menghantam Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu Dinding Bandara Mutiarasis Al Jufri mengalami keretakan Sebagian pelafon terbuka berantakan Dan kaca pun pecah Perjalanan saya berlanjut menuju Sigi Salah satu kabupaten yang terkena dampak paling parah Dari gempa bumi dan disusul oleh likuifikasi Di Sigi, desa Jono-Oge, kecamatan Biromaru Hilang di telan ombak lumpur likuifikasi Dari Sigi saya kembali ke Palu Menuju ke lurahan Petobo Di lokasi ini bangunan, kendaraan, hingga makhluk hidup tertimbun tanah Hingga membukit setinggi 5 meter Pemerintah menyatakan disini tertimbun ribuan warga yang dinyatakan hilang Evakuasi terhadap korban yang tertimbun pun sudah dihentikan pada 11 Oktober lalu Alasan utama yakni korban yang tertimbun lebih dari 2 minggu sudah melepuh Dan dapat menimbulkan berbagai penyakit Helikopter pun lalu lalang melakukan water booming cairan disinfektan di wilayah yang terkena likuifikasi Saya kembali menuju Sigi Tepatnya di desa lalu Jono-Oge Di satu tenda, saya melihat puluhan anak berkumpul Tenda tersebut merupakan trauma healing center Yang didukung oleh otoritas jasa keuangan Serta industri jasa keuangan Mereka membantu anak-anak untuk pulih dari trauma akibat gimpa Kehilangan keluarga Dan harta bunda Saya terpukul ketika melihat sebagian besar anak-anak menggambar rumah Ya, sesuatu yang mereka tidak punya saat ini Bahkan tanpa ragu-ragu Mereka menggambar sebuah pelang di depan rumah bertuliskan Kami butuh bantuan Tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan saya saat bertemu mereka Namun, dalam hati saya berdoa Bahwa Tuhan akan bantu mereka untuk bangkit Sulawesi Tengah harus bangkit Dengan cara apapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!